Hari Senin, kalau ada yang nanya, nih banyak-banyak yang nanya Hari Senin, Loli, Laura dipanggil untuk BAP Itu adalah babak terakhir Setelah itu, Kang Semir, Fadel, keluarga binatang dipanggil Menjelang pemanggilan saksi kunci, ya ini Laura Mizani Putri Nikita Mirzani Kembali Nikita Mirzani dibuat kesal dan geram oleh statement yang dibangun oleh Rasman Arief Nasution Yang menyampaikan beberapa hal yang hal tersebut membuat Nikita Mirzani geram Dengan statement yang dibangun oleh Rasman Arief Nasution Jelang pemanggilan Loli di Polis Metro Jakarta Selatan Senin depan Makanya kami menunggu pengakuan dari Loli yang didukung oleh kata Dari versi kami memandang Loli Dan kami akan menunggu penjelasan dari sebuah Juliana Kemudian Eda, kemudian Love Face Bagaimana pengetahuan mereka, Loli ketika berpacaran di Kukil Sudah tunggu saja umur 15 tahun, nikahkan mereka Itu saja kalau saya, kalau syarat dari saya Jadi itu perkara semua itu omong kosong Pergi lagi, fuck lagi dengan Fadel ya Jelas, hamil Iya, sampai 3 bulan Fadel kenal sama Loli di rumah saya Loli di rumah saya Sudah, kita sudah tidak ketemu A Masih ketemu Alex di percaraan dengan Fadel ya Statement baru yang bikin kesal Nikita Mirzani adalah Lagi-lagi Rasman mengusulkan agar Nikita Mirzani mengawinkan putrinya Laura Mirzani dengan Fadel ketika cukup usia Padahal dirinya pun beserta istrinya menolak menjodohkan putrinya dengan Fadel Bajideh Sebagaimana disentir oleh Nikita Mirzani Dan juga yang tak kalah menariknya adalah ketika saksi yang diajukan oleh Rasman Yani Eda Pada saat live keceplosan Kalau yang namanya Loli Laura Mirzani hamil dengan Fadel Ya, berbeda dengan statement yang dilontarkan oleh Rasman Arif Nasution Dimana Fadel pun tidak mengakui kehamilan Laura Mirzani dengan dirinya Tetapi si Eda berkata lain Nanti saya suruh kalian fuck semua dan dia Kalau saya ada baik-baik, saya ada diam Jangan bicara sekata di dalam seperti tadi Oke Jadi, kalau kalian dia mau tuntut dia punya anak, punya perawan Fuck you, fuck you Eh, dia sudah fuck dengan Alex, dengan Antonio Kamu tahu Jadi itu perkara semua, itu omong kosong Pergi lagi fuck lagi dengan Fadel ya Jelas, hamil Iya, sampai 3 bulan Fadel kenal sama Loli di rumah saya Loli di rumah saya Sudah, sekitar sudah tidak ketemu Masih ketemu Alex di pecaran dengan Fadel ya Tapi pecarannya itu hanya lewat Bukan pecaran, teman saja di Like, TikTok begini Diduga Rasman berusaha untuk mengelur-elur waktu di kasus Fadel Bajide untuk tidak segera ditetapkan tersangka Namun setelah Laura Mirzani dipanggil untuk DBAP Tentunya selanjutnya yang akan dipanggil adalah Fadel Bajide Bajide, disitulah kita akan melihat apakah Fadel akan langsung ditetapkan tersangka Atau masih akan bebas Dan bagaimana statement Rasman yang bikin kesel murka Nikita Mirzani tersebut Kenapa kalian kejar-kejar saya terus untuk mengelurkan diri Dari Pandu Kasian itu Siapa lagi yang ngolong padang penerbukan orang seperti saya Dia itu Ada pengacara Pertadoa bertengkar urusan Urusan Agus Orang Saatnya berat Masa mana-mana sudah cerita itu Perlu kita nangani pertaranya Terus 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 Dan lain-lain Dan lain-lain Saya kira Itu Bang 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 Oh sorry Bang Dari Dari Perisi Abang Waktu pas di Tores Bang Kemarin Itu kan abang ada Bilang Kalau misalnya Ayah Apa Makan suami Artis Ada Bawa umur Bang Anak Anak Dibawa Kemudian Anak Ini Seperti Buat Perbincangan Masyarakat Indonesia Bahkan Menjaga Saya rasakan sendiri Nah Pertama Anak Ini Sekarang Dilakukan Oleh Bukan Dunia Dengan Jumlah Ada Perkuatan Orang Terhadap Dia Satu Dia Ambil Yang kedua Abang Pertanyaannya Kalau Dia Sudah Berarti Kan Sudah Tidak Babis Bagaimana Ambil Kalau tidak Kalau dia Masih Babis Kan Gak Mungkin Ambil Nah Kalau Dia Sudah Ambil Berarti Ada Yang Mengambil Nah Kalau Pertanyaan Itu Dibawa Sekarang Kepada Fadil Misalnya Kita Mau Tahu Sejak Kapan Ilur Mish Mohon Maaf Tidak Kudukan Diduga Tidak Lebih Gadis Dengan Sesapa Satu Dia Berpacaran Kan Mengambil Rangkaya Alat Buk Itu Kan Ada Lima Dalam Kurang Saksi Keterangan Ahli Surat Petunjuk Dan Keterangan Terdak Nah Kami Mau Melihat Petunjuk Nah Diduga Dissebut Sekul S Putranya Artis KOR Berpacaran Dengan Loli Sebelum Loli Berangkat Ke UK Di UK Loli Diduga Berpacaran Dengan Indonesia Orang UK Orang Bule Sebelum Berangkat Ke Indonesia Putus Dengan A Maksudnya Indonesia Paham Loli Berpacaran Dengan Faham Nah Sampai Di Indonesia Mamanya Marah-marah Dibilang Bahwa Dia Abil Dari Abusi Nah Kelain Kami Bila Dia Tidak Mengadiri Dia Tidak Mengabusi Nah Lalu Ini Jadi Berita Nasional Kita Strecking Petunjuk Oh Mereka Bila Kalau Kami Mau Dia Itu Maret Apin Men Tuli Tuli Segala Macam Oke Oke Kita Taruhlah Oke Nah Pertanyaannya Sejak Kapan Seorang Loli Bisa Mengerti Bukulan Seksual Kita Apakah Dengan Apakah Dengan Inisial Apakah Dengan Inisial Anak Artisnya Oke Saya Kan Tidak Menudu Tapi Kita Kan Boleh Ini 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 Bagaimana Bagaimana Cara Menang Berhubungan Seks Siapa Ini Dengan Dia Pertama Berhubungan Seks Lalu Kemudian Di Yuki Sampai Dia Seberan Itu Misalnya Mengaborsi Walaupun Disuruh Katanya Tentu Kita Dia Perbuatan Itu Bagaimana Karena Kami Dapat Informasi Bahwa Kenapa Ini Info Yang Kami Dapat Bukan Kita Pastikan Infonya Katanya Info Info Yang Kami Dapat Samar Kami Dapat Dapat Bahwa Nais Dik Karena Loli Atau Tidak Ramang Lagi Tidak Gadis Lagi Nah Kalau Tidak Gadis Lagi Kita Harus Lihat Siapa Yang Membuat Dia Tidak Gadis Lagi Kemudian Dia Berhubungan Badan Dengan Siapa Sejak Kapan Dia Mengerti Hubungan Seksual Lalu Bagaimana Dengan Yang Dihuduki Bagaimana Dengan Fadel Nah Itu Akan Sulit Kalau Dikatakan Fadel Yang Mengambil Misalnya Gadisnya Misalnya Fadel Yang Ambil Lalu Kemudian Dilihat Hamil Lalu Hamil Kemudian Aborsi Dikuburkan Bagaimana Membuktikan Fadel Yang Menghamil Bagaimana Mengatakan Darah Itu Darahnya Fadel Bagaimana Mengatakan Bahwa Itu Tidak Dari Sekali Karena Bagaimana Kan Sulit Sudah Nah Makanya Kami Menunggu Pengakuan Loli Yang Didukung Oleh Fakta Dari Versi Kami Memandang Loli Dan Kami Akan Menunggu Penjelasan Dari Ibu Juliana Kemudian Eda Kemudian Lofes Bagaimana Satu Pengetahuan Mereka Loli Ketika Berpacaran Dikuti Bagaimana Cerita 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 Loli Kan Bisa Juga Kita Jamin Kalau L.M. M.A.Tololi Tinggal di Apartemen Biar Tidak Pacaran Dengan Yang Lali Bukan Kita Menuduh Kan Bisa Terjadi Tidak 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 Bawa Pengawasan Pada Mereka Sudah Hidup Masih Masih Kecuali Tadi Loli Itu Diambil Di rumahnya Ibu Titin Atau Di rumahnya Pak Umar Atau Se-apartemen Dengan Mereka Bisa Mencurigai Mereka Berarti Satu Rumah Di situ Nah Itu Pemberat Memukikan Itu Makanya Saya Kata Ini Kasus Yang Aman Aman Se-hidup Daripada Sekarut Panjang Panjang Larut Larut Tidak Berhasil Ya Sudah Tunggu Saya Di Umur 15 Tahun Dikahkan Mereka Wajah Terus Saya Kalau Sarat Dari Saya Bang 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 Sedikit Bang Sedikit Bang Yang WSG Itu Loli Waktu WSG Itu Teman Sama Siapa Bang Karena WSG Itu Tidak Mungkin Dokter Mau WSG Anak Ini Apalagi Di bawah Umur Kan Itu Ada Kode Kedokteran Ya Bang Saya Tidak Kode 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 Faktanya Kenapa Dokter Itu Melakukan WSG Yang Hasil Negatif Itu Minta Silahkan Periksa Yang Pasti Fadel Tidak Berinisiatif Dan Tidak Mendorong Yang Saya Katakan Dari Awal Inisiatif Dari Loli Sedikit Dengan Siapa Loli Saya Tidak Mungkin Karena Itu Rahasia Tidak Mungkin Saya Mungkin Diperiksa Dulu Saksi Yang Kami Minta Ini Kan Yukes Tiga Orang Nanti Martin Bintar Liliana Kemudian Pak Umar Ini Nanti Baru Saya Buka Dengan Siapa Tentu Semuanya Bikin Pada Menunggu Bagaimana Ending Dari Kasus Laporan Kita Mirzani Ini Terhadap Fadel Bajide Yang Diduga Berbuat Asusila Kepada Putrinya Laura Mizani Yang Senin Depan Yakni Esok Lusa Dia Akan Dipanggil Ke Polis Metro Jaya Apakah Mereka Akan Segera Yakni Fadel Akan Segera Ditetapkan Menjadi Tersangka Atau Masih Akan Menunggu Kedatangan Saksi Saksi Yang Diajukan Oleh Pihak Fadel Melalui Kuasa Hukumnya Rasaman Arif Nasution Kita Akan Melihat Atau Saksi Saksi Tersebut Nantinya Akan Dihadirkan Saat Persidangan Karena Sudah Cukup Alat Bukti Dan Pengakuan Dari Laura Mizani Yang Merasa Tak Dianggap Oleh Fadel Dihani Oleh Fadel Akhirnya Membongkar Bukti Bukti Nyata Bukti Bukti Baru Yang Memberatkan Bagi Fadel Bajidek Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye